Di Tuding tak peduli lagi proses hak asuh Galaskai, Emma Waroka sebuat admin tak bertanggung jawab. Di Tuding ogah mau tahu menahu lagi soal proses hak asuh Galaskai, Emma Waroka akhirnya buka suara. Awalnya seorang pengguna Instagram mengirim DM ke Emma Waroka. Banyak yang salah paham dengan statemen Mamski. Kok aku nggak tahu ya Mamski live? Kata si pemilik akun. Emma Waroka lantas menjelaskan bahwa video live-nya sengaja diedit admin tak bertanggung jawab. Haha biar ajakan dipotong-potong live-nya. Kalau nonton live yang dipotong-potong pastinya salah sangka. Apalagi ada admin kompor yang suka dengan keributan, kata Emma Waroka. Padahal maksudnya Mamski adalah bosan dengan pengadilan yang bertele-tele karena kasihan banget sama Gala yang jadi bulan-bulanan dengan sebutan Anaconda Hermes, tambah Emma Waroka. Tapi sepertinya setelah dikasih masukan pun oleh Kak Paulina tetap aja ya. Sudahlah, we just wait and see aja, tambah Emma Waroka, dikutip dari akun IG at Emma Waroka Real, Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022. Sebelumnya, dalam sebuah video singkat yang belakangan viral di Medsos, Emma Waroka menyebut sejak awal sebenarnya pengacara Hotman Paris sudah menawarkan diri untuk menyelesaikan permasalahan itu. Namun kala itu Hafaisal belum mau menerima tawaran tersebut. Bang Hotman kan dari awal udah menawarkan diri tapi gak diterimakan, capek deh. Ya jangan tanya ke gue lah, tanya Pak Haji kan dia kliennya, ujarnya. Emma Waroka pun mengungkap bahwa dirinya tak mau tahu menahu lagi proses persidangan hak asuh Galaskai. Karena menilai persoalannya sudah melebar kemana-mana. Arahannya udah kemana-mana sampai-sampai nyebut Anaconda Hermes, ujarnya. Padahal sebelumnya, sejak awal Emma Waroka kerap koar-koar membicarakan dan membela mati-matian Galaskai. Namun kini sikapnya bak berbanding terbalik 180 derajat, yang terkesan mulai acuh dengan persoalan sidang hak asuh Galaskai. Netizen pun ramai mengomentari sikap Emma Waroka saat ini. Lah lama-lama gimana gitu ama dia tuh, awal-awal mah iyah respek tapi lama-kelamaan kelihatan aja dia juga ikut-ikutan memanfaatkan keadaan, tulis netizen. Udah kelar pansosnya, tambah netizen. Kok jadi gini sih mbak, awalnya semangat tapi sekarang jutek amat, tambah netizen. Sub indo by broth3rmax